para pemirsa sebangsa dan sertana air sekalipun saya berada di Hong Kong tapi saya tidak lupa tidak boleh lupa saya tidak mau menjadi ada orang yang mengatakan kepada saya kacang lupa kulitnya apa maksudnya kacang lupa kulitnya kacang lupa kulitnya adalah orang yang lupa dari mana mereka berasal orang yang lupa waktu mereka masih hidup di dalam kekurangan di dalam kesulitan lupa diri menjadi sombong waktu baru punya sepeda onter dia sudah merasa lebih dari yang lain waktu punya sepeda motor merasa lebih lagi maka punya mobil sudah nggak mau ngobrol dengan teman-teman saya sangat sedih kalau seperti ini saya melihat ada seseorang dia bekerja di Hong Kong dulunya bekerja di rumah akhirnya dia mendapatkan pasangan hidup suami berasal dari luar negeri akhirnya dia nggak mau ngobrol lagi dengan sesama warga negara Indonesia dia kacang lupa kulitnya perkenalkan saya buddhistiawan saya terlahir dari sebuah desa bukan desa sekali tapi juga bukan kota yaitu di Purwokerto jadi kalau Anda berasal dari Jawa Tengah tentu Anda tahu Purwokerto ya dan saya masa-masa kecil di Purwokerto terus kemudian pindah ke daerah Cilacap suatu kota kecil namanya Sidarjah dan saya dibesarkan di sekolah dasar SD G5 Ciklapa yang dari daerah Ciklapa itu Jawa Tengah para pemirsa untuk bisa saya hidup di Hong Kong adalah suatu proses yang tidak mudah apalagi kalau dibilang saya memiliki saya dikaruniai saya dianugerahkan oleh Tuhan memiliki istri penduduk asli Hong Kong tidak mudah sudah-sudah semua itu adalah anugerah Tuhan tetapi ada harga yang harus dibayar kalau dalam bahasa Inggris no pay no gain atau no pain no gain no pay no gain artinya tidak bayar harga tidak akan ada sesuatu kita dapatkan no pain no gain artinya tidak ada penderitaan tidak ada perjuangan maka kita akan tidak akan mendapatkan sesuatu apa yang kita imikan jadi saudara harus berjuang terhadap apa yang saudara impikan yang paling penting impian-impian Anda bukan untuk kesombongan bagi Anda sendiri tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan untuk sesuatu yang berguna tidak hanya bagi diri Anda sendiri tapi bagi orang lain jadi seorang prajurit ya seorang tentara supaya dia berkenan kepada komandanya para pemirsa dia tidak akan memusingkan dengan kepentingan-kepentingannya sendiri tapi dia hanya memikirkan bagaimana supaya dia berkenan kepada komandanya mungkin Anda bekerja di rumah ya mungkin ada seorang TKI Anda tahu Anda seorang prajurit Anda punya atasan majikan Anda bagaimana supaya majikan Anda berkenan kepada Anda maka Anda tidak memikirkan memusingkan kepentingan-kepentingan Anda sendiri supaya Anda berkenan kepada majikan Anda sehingga pada suatu saat kelak dengan Anda memiliki prinsip yang seperti ini majikan memiliki hati yang baik digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk bermurah hati kepada Anda ini pasti sudah-sudah sebab di dalam hidup apapun keyakinan Anda ini berlaku ini berlaku buat semua orang bahkan yang tidak percaya dengan suatu keyakinan tertentu pun jika dia berbuat baik maka dia akan menuai pada waktunya jadi mungkin Anda apapun profesi Anda kalau Anda masih bawahan masih punya atasan mari kita memiliki motivasi kita memiliki mental seorang prajurit seorang prajurit yang tidak memusingkan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri tapi dia hanya memikirkan supaya bagaimana dia berkenan kepada komandanya para pemirsa kembali ke tadi seseorang yang saya tidak mengatakan bahwa saya bisa mendapatkan atau dianugrahi istri yang jauh lebih pintar dari saya bahkan ini saya katakan ini adalah kemurahan Tuhan para pemirsa karena pada waktu itu saya tidak tahu sama sekali bahwa istri saya adalah seorang banker dia sudah punya rumah sendiri masih single dan dia banyak orang yang ingin bersama dengan dia tapi dia justru ini dasyatnya kalau Anda percaya di dalam Tuhan kalau Anda percaya bahwa ada kuasa di dalam berdoa bahwa berdoa tidak sia-sia kalau Anda tekun berdoa 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 dan berdoa belum ada uang tidak ada masalah kalau sudah ada doa prinsip ini saya dapatkan dari boleh dibilang ayah rohani saya pribadi yaitu beliau yang sudah dipanggil Tuhan Bapak Rahim beliau sangat menjadi berkat sangat menjadi memberikan motivasi pada saya bagaimana saya juga harus memiliki hati yang sikap dan karakter yang baik terhadap istri tidak boleh kasar terhadap istri kalau Anda suami-suami jangan berlaku kasar terhadap istri happy wife happy life senangkan istri saudara maka saudara akan menjadi suami yang berbahagia happy wife happy life jadi kembali saya benar-benar berjuang saya berdoa bahkan saya pada waktu itu berpuasa saya merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa saya akan saya tidak main-main saya sungguh-sungguh dan saudara no pain no gain tidak ada perjuangan tidak ada hasil saudara mari hidup ini adalah perjuangan saudara untuk bisa masuk ke kerajaan bersama-sama dengan Tuhan kerajaan Tuhan itu pun kita berjuang mungkin saudara berjuang melawan dosa mari kita menjadi prajurit-prajurit tentara-tentara yang berusaha berkenan kepada komandannya kalau saudara mau mari kalau saudara-saudara yang bergumul dengan dosa supaya saudara menjadi tentara yang maha berkuasa yang maha menciptakan supaya saudara berkenan kepada komandan Anda kepada sang pencipta tinggalkan dosa-dosa Anda terima kasih dari Hong Kong saya ingin menyampaikan agar saudara terus bersemangat dan semangat terus sampai cita-cita Anda tercapai bila perlu harus meneteskan mencucurkan darah ini hanya maksudnya Anda harus memiliki semangat yang tidak terpadamkan oleh apapun saya berharap dan saya berdoa bahwa cita-cita apa yang Anda inginkan selama itu berkenan sehingga itu sesuai dengan kehendak Tuhan maka keinginan saudara tercapai terpenuhi dan terwujud inilah doa saya terima kasih dari Hong Kong salam sukses berhasil maka bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati